Hai ya kami partai umat ya kami adalah politik identitas disini taruhnya seperti Bumega dulu SBY tidak menyebabkan ini dalam perpujakan yang dibicarakan banyak sekali oh tiga jam banyak sekali Selamat malam pemirsa catatan demokrasi malam hari ini hadir untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana konstelasi politik yang terjadi meskipun kurang dari satu tahun kita akan memilih siapa orang nomor satu dari republik ini tapi nyatanya antar partai politik saling bertemu satu sama lain memang sangat cair sekali bahkan figur-figur yang sudah ditonjolkan ada nama Ganjar Pranowo Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto makin melekat satu sama lain dan publik juga ikut menilai rekam jejaknya apakah ini orang memang terkait dengan hal-hal yang berbau negatif atau memang semuanya sudah bersih rekam jejaknya patut kita apresiasi dan aman karena bahasanya agak-agak sedikit sensitif ada yang mengaitkan dengan politik identitas ya Maria ya itu dia kalau kita lihat baru-baru ini juga makin gencar ada yang bilang say do to politik identitas ada juga yang kemudian bergerak untuk melakukan hal tersebut terlebih lagi banyak pula grelia dari elit-elit partai elit-elit tokoh-tokoh yang akan disebut akan berjuang dalam field cross 2024 juga kerat atau erat hubungannya dengan sejumlah tokoh ulama nah ini kita coba akan bahas hal ini terlebih lagi juga bagaimana positioning dari pemerintah kita terhadap pencapresan terlebih di 2024 langsung saja kita akan coba bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa dari Winshare Video Yatullah Jakarta warnanya mirip-mirip ya warna blazer ya warna blazer mirip-mirip ada yang juga mirip gak? oh gak ada kalau gitu langsung saja kita perkenakan sejumlah narasumber kami sudah ada Bang Eko Kunta di pegiat media sosial selamat malam Bang selamat malam dan juga sudah hadir Bang Dedy Sitorus politisi PD perjuangan selamat malam semua coklat merah hijau nah ini dia Muhammad Rohamur Romahur Fusi ketua Pak Jelis Pertimbangan DPPP selamat malam selamat malam kemudian ini yang kearifan lokal pakai batik kan kami juga menghadirkan ada ketua DPP Partai Umat Assalamualaikum Bang Hilmi Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam warnanya biasanya yang satu ini oranye tapi sepertinya ini coklat ini ya ketua DPP Partai Kalian Sejahtera Assalamualaikum Bang Mardani Alisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malam semuanya kemudian kami juga menghentikan pendukung Anies Baswedan Bang Syahganda Naenggolan Assalamualaikum selamat malam Bang Syahganda Naenggolan Assalamualaikum selamat malam semuanya kita nanti juga tersambung via Zoom ada wakil presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala yang nanti akan berinteraksi kami ingin tahu pandangannya soal bangsa ini apalagi jelang Pilpres 2024 langsung saja kita ke Bang Syahganda Anies Baswedan selalu dikait-kaitkan dengan simbol-simbol agama apalagi jelang Pilpres biasanya ada yang ngipasi Bang wah Anies Baswedan apakah betul terkait terat dengan politik identitas itu pertanyaan kami ya sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang dangkal ya karena Soekarno itu tahun 1926 sudah menjelaskan kepada bangsa kita tentang tiga identitas utama Indonesia ini yang disebut sebagai nasionalisme sosialisme, strip-maksisme, dan islamisme dalam pandangan Bang Karno tahun 1926 itu di ese-nya dan itu dia ungkapkan kembali dalam pledoi dia Indonesia mengugat tahun 1930 pun sama ya jadi kalau lihat misalkan dalam buku pledonya Bang Karno itu itu ada disebutkan PNI itu Marhen itu adalah anti-riba coba lihat kalau yang belum pernah baca teman-teman mahasiswa baca itu kalau enggak di buku saya karena saya buat buku waktu saya di penjara kemarin saya buat buku menggugat Indonesia menggugat jadi saya gugat pikiran Bang Karno tahun 1955 Indonesia itu sudah menghasilkan empat utama politik identitas yang disebut sebagai Marhenisme atau PNI yang kedua Masumi yang ketiga PKI yang keempat Nahdlatul Ulama partai Nahdlatul Ulama jadi Indonesia itu historis simpatnya bukan ahistoris soal politik identitas itu dimana kita mempersoalkan persoalan politik identitas ini karena identitas itu memang dalam semua teori sosial itu penting untuk representasi baik identitasnya itu sebagai perempuan sebagai orang miskin sebagai buruh kalau di negara-negara industrial itu identitasnya buruh kalau kamu ke Belanda misalkan kamu identitas buruh itu bangga gitu di Inggris bangga di Australia bangga karena itu jadi identitas di Indonesia ini kebetulan tahun 55 dikelompokkan 4 yang utama makanya kalau orang lihat Anis lihat juga Ganjar ketika dia pidato pertama pada saat Megawati mengumumkan Ganjar jadi calon presiden PDI maka Ganjar mengatakan saya akan meneruskan pikiran-pikiran Bung Karno coba yang belum baca coba googling pidato Ganjar saya akan meneruskan pikiran-pikiran Marhen Marhen itu dimana Marhen itu posisinya adalah sosialisme marxisme kalau gak ada marxisme sosialisme nasionalisme jadi jangan orang alergi terhadap itu nah kalau misalkan Anies Baswedan diidentifikasikan sebagai bagian daripada Islam dan Islam ini 90% masyarakat Indonesia itu kan sah-sah aja apakah nanti kejadiannya sampai seperti 1955 atau misalkan diantara itu itu silahkan tapi yang jelas ketika Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta bukan sebelum gubernur pada saat gubernur DKI Jakarta tidak satu pun serangan politik dari partai-partai oposisi di Jakarta yang mempersoalkan politik identitas dalam kegubernuran Anies yang dipersoalkan adalah e-formula yang dipersoalkan adalah banjir Jakarta yang dipersoalkan adalah Anies kenapa tidak secepatnya memberikan sertifikat pada kasus pelumpang pelumpang itu tidak ada coba lihat tidak ada jadi Anies itu kita lihat dalam rekam jejak jangan dalam angan-angan bahwa ada manuver-manuver pihak-pihak yang membuat panas tahun 2017 itu urusan lain tapi Anies pada saat 5 tahun dia berkuasa dia mengatakan semua kelompok being equal tidak ada satu sama lain apa namanya yang diprioritaskan tapi kan residunya pada saat pilkada DKI pada saat itu pengkotak-kotakan masih cukup jelas bahkan kita tidak ingin itu terjadi juga pada pilpres nanti saya ini kan oposisi sudah 9 tahun jadi saya tahu yang mulai itu siapa bukan Anies yang mulai itu adalah pertarungan Jokowi dan Prabowo jadi bukan Anies jadi yang mulai semua ini sebenarnya tanggung jawabnya Jokowi dan Prabowo yang memunculkan politik identitas itu apalagi di Jakarta misalkan Romy ya saya kira harus dibantah itu sebentar ini Romy ini adalah ketua salah satu tim intinya pemenangan Ahok di Jakarta iya dong Romy itu dibantah kita kan dukung Ahaye pada waktu itu oh iya kedua yang waktu kedua enggak enggak juga yang kedua itu Romy kan sering jalan sama Jokowi oh iya kalau dengan Pak Jokowi satu hal yang berbeda ini kan tidak selalu Jokowi itu dengan Ahok maksud saya gini artinya artinya sebenarnya ini politik identitas itu sudah berlangsung 10 tahun ini harus kita sadari jangan kita melakukan negasi denial artinya tidak masalah untuk Anies and Tim tidak masalah politik identitas bukan politik yang disalah persepsikan politik identitasnya politik seperti kita itu bahwa kita memang ada value dari setiap identitas kalau orang beragama kalau orang berideologi kalau orang bersuku-suku itu memang pasti akan melahirkan suatu value dan dia pengen representasi jadi gini ini kan udah jauh narik sampai Bung Karno segala macam enggak tahu tuntas apa enggak bacanya nih Bang Saganda karena begini memang realitanya identitas itu melekat embedded inherent tidak terlepaskan dari kita sebagai makhluk sosial tapi itu efemisme sebenarnya yang kita tolak itu bukan politik identitas yang kita tolak adalah politik identitas yang digunakan untuk menyerang not to promote yang kedua dia kemudian jatuh jadi politik Sarah itulah yang terjadi yang kita lawan kalau politik identitas tidak akan pernah lepas dari manusia sepanjang beradaban kasih contoh bang supaya tidak bias loh ini saya saya muslim ntar dulu dong habis saya ngomong nanti ada waktunya berikan contoh dulu berikan contoh bang Hilmi ditahan dulu kita kesempatan ke bang Dedy kita tuntaskan dulu bang Dedy bang Dedy Sitorus silahkan bang Dedy Sitorus silahkan kan identitas tadi jelas banyak bisa agama bisa latar belakang bisa interest itu bisa identitas pak gender Anda mengingkari itu saya bilang itu embedded melekat pada diri manusia Anda denger gak sih tahu jadi pertanyaannya siapa yang bilang persoalan Anda tadi mengatakan against bang Hilmi kita habiskan dulu Anda bisa nyimak dulu Anda juga harus nyampe kalau sehat diam dulu nanti gantian kita ngomong jadi tidak bisa dilepaskan yang namanya politik identitas itu karena itu melekat dalam diri manusia sebagai makhluk sosial oke yang menjadi persoalan adalah ketika identitas dijadikan untuk memecah belah dijadikan untuk menyerang dan itu berdampak ya kalau itu untuk untuk promote oh saya putra daerah dukunglah karena saya lebih mengerti it's okay tapi jangan dukung dia dia bukan putra daerah itu salah kenapa semua warga negara punya hak di depan hukum untuk dalam demokrasi kalau mau promote silahkan nah yang kita persoalkan itu makanya saya tidak suka efemisme dengan politik identitas tapi politik sara itu yang kita lawan kalau politik identitas tidak bisa terlepas pak ya identitas P3 sebagai partai islam ya yang dengan banyak latar belakang NU dan segala macam ada yang bilang gak bisa kita ya partai PKS itu gak bisa hilang pak tapi ketika anda menggunakan agama anda latar belakang anda asal usul anda untuk menyerang orang lain itulah yang tidak boleh ya gak boleh itu jadi apa yang terjadi kenapa Anies boleh saya bertanya belum belum nanti siapa yang menyerang siapa yang menyerang makanya saya mau cerita oke yang terjadikan ketika Pak Jokowi waktu waktu pilkada 2012 saja sudah keluar kan itu bukan islam oh itu Cina itu sudah keluar 2012 Bung bukan baru 2014 2014 lebih mengental lagi ya Antek Cina PKI dan macam-macam agamanya gak jelas bahkan di branding Muslim eh bukan Muslim itu Pak Jokowi itu terjadi itulah yang kita lawan Pak karena kita harus bilang kontestasi demokrasi ini adalah hal yang siklikal kita alami tiap 5 tahun gitu loh jangan bawa itu menjadi sesuatu yang primordial dan sangat jahiliah kalau menurut saya kembali kepada sekat-sekat itu karena bangsa ini sudah disepakati berdiri atas pluralisme atas keberagaman suku agama latar belakang saya orang Batak bisa dipilih di Kalimantan Utara yang orang Dayak ya orang yang apa namanya Sulawesi bisa dipilih di Madura equal treatment ketika Anda pakai di dalam tiga saya wah itu manusia dia tidak berhak di sini dia agamanya Kristen dia orang Batak itu politik Sarah tapi kita secara umum pakai politik identitas politik identitas itu natural oke tidak bisa kita persalahkan bang Dedy apakah kemudian juga itu yang dilakukan Pak Ganjar saat ini soan ke sejumlah ulama termasuk di Jember di kendala juga beberapa daerah lain untuk mengantisipasi residu yang sempat terjadi pada saat dulu ya tadi saya belum sempat jelaskan kenapa Pak Anies selalu mendapat cap itu karena kita ingat pada tahun 2014 begitu gencar ya orang meninggal tidak bisa disolatkan orang tidak bisa masuk masjid selalu pakai ayat 2017 sorry 2017 dan itu melekat kesalahan Pak Anies adalah tidak pernah melakukan ya tidak pernah melakukan klarifikasi atau penyesalan pernyataan apapun terhadap itu maka ketika dia kemudian 5 tahun mengatakan dia tidak membeda-bedakan orang akan secara cynical mengatakan ah itu kan laundry mana tanggung jawab terhadap yang terjadi pertanyaan saya Pak Dedy soalnya silaturahmi sejumlah konfes oleh Pak Ganjar ini termasuk politik identitas atau bukan tidak bagian dari upaya menggalang kekuatan-kekuatan sosial karena kan tidak hanya ke konfes nanti ke buruh juga ke serikat nelayan juga serikat petani juga karena kan tidak lebih mudah menemui tokoh-tokoh dan komunitas daripada orang per orang bukannya ingin mendulang suara dari kelompok Islam oh pasti pasti dong masa lu datang cuma mau minum teh manis kan gak mungkin ini urusannya kan kontestasi politik responan ada Bang Hilmi responan ada Bang jadi begini identitas itu sesungguhnya itu keniscayaan sejak orang lahir kemudian dia berada dimanapun suku apapun itu identitas itu fakta menyatu dengan sistem sosial menyatu dengan sistem kekerabatan pertanyaannya adalah kenapa kemudian politik identitas itu menjadi ramai ketika lima tahunan even lima tahunan itu kenapa tahun-tahun kedua tahun ketiga tidak ada menyangkut identitas karena itu kemudian ada tanda kutip ada kekhawatiran yang kedua saya mau sampaikan kami memang partai umat kami politik identitas memang kenapa bukankah kami dalam pantai islam sama dengan PKS sama dengan P3 perjuangan kami jelas tapi ingat saya sampaikan kepada saudara semua sahabat semua di wilayah Papua di Bali caleg-caleg kita itu adalah orang-orang yang non-islam sesuai dengan agama yang lokal kita kena mempersoalkan latas kami menyerangnya dimana jangan persoalan 10 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu dimasukkan dalam sesuatu yang aktual salah itu jadi yang kita relevankan yang kita harus relaktifkan dengan masalah-masalah aktual itu adalah bagaimana demokrasi ini dibangun dengan aspek kesedaraan dengan akal sehat jangan isu lama yang sudah kehilangan isu dimunculkan kembali isu lama yang melekat isu lama yang melekat sampai sekarang ketika kemudian isu ketika kemudian menjangkut masalah politik identitas partai merah mengatakan kami tidak suka dengan identitas lantas Anda meminta P3 untuk mendukung Anda itu kan karena identitas Islam Anda tidak cukup kuat dengan partai nasionalisme Anda jadi jangan itu diperdebatkan kami juga partai umat kita tidak suka dengan perbedaan kami mau persamaan kami sebagai anak bangsa punya tanggung jawab yang sama jangan isu sedikit identitas lantas kalau kami punya identitas kenapa Anda tidak punya identitas orang yang tidak punya identitas orang yang krisis identitas tidak ada gunanya jadi tidak usah alergi jadi tidak usah alergi dengan politik identitas maksud partai umat sesaat lagi kita tidak usah alergi hanya di catatan depan tetap lapisan makan ya kami partai umat ya kami adalah politik identitas yang dibicarakan banyak sekali 3 jam banyak sekali ada 2 poin yang kami fokuskan yang pertama soal uji netralitas dan tadi soal politik identitas sepertinya belum semuanya berbicara mengenai politik identitas boleh ke Bang Mardani dulu sebelum ke Gus Romi ini sama-sama Kiai besar nih berduanya netralitas ya identitas secara umum begini kita sangat bersyukur punya Pancasila dimana yang dikedepankan adalah nilai kita boleh punya identitas apapun tapi yang mengikat kita adalah nilai nilai ketuhanan yang maesah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab nilai persatuan nilai musyawalan nilai keadilan sosial jadi monggo bataknya batak mas Deni saya betawi-betawi cinanya cinanya semua gak kenapa karena itu tetapi kita diikat dengan persatuan Pancasila saya lebih ingin kita kontestasi karya dan gagasan nah ke depannya misalnya Anies apa sih visinya untuk menata perekonomian biar tumbuh 7% Mas Ganjar apa sih penataan reformasi birokrasi bagaimana sih dengan Pak Prabowo misalnya SDA gimana kelolaknya nah nilai-nilai disana ada keadilannya ada ketuhanannya ada persatuannya ada musyawaranya ditonjolkan jadi identitasnya put aside lah itu udah hulu saya bisa cerita bagaimana Mas Anies ketika di Pilkada DKI saya kebetulan Nyunseus sempat jadi ketua tim saya gak ada urusan sama Pak Ahok ya kita gak tapi bawa di dalam di bawah ada macem-macem dan perlu klarifikasi monggo saja tetapi buat saya identitas kita justru memperkaya identitas kita itu harus saling menambah nilai di titik ini PKS punya prinsip island of integrity pulau integritas gak masalah Anda identitas apa rasnya apa agama apa selama Anda punya integritas kita bisa bersatu membangun negeri problem kita korupsi problem kita munafik problem kita adalah kemas kemiskinan kezaliman nah itu yang harus kita lawan karena itu harus betul-betul kita bersatu bersama dengan nilai yang kuat Mas Eko masih jadi makanan gak sih politik identitas ini di saat ini sebetulnya kalau semantik ya politik identitas tadi seperti sudah jelaskan gak ada masalah yang jadi masalah itu adalah politisasi identitas ketika ukuran untuk mencari pemimpin semata-mata karena ukuran identitas itu yang jadi masalah misalnya cari pemimpin harus seagama itu adalah politisasi identitas karena apa karena kan demokrasi kita itu mendorong kita untuk memilih pemimpin yang punya kualifikasi bisa memimpin yang punya integritas yang punya kemampuan manajerial yang punya konsep tentang pembangunan ke depan jadi ukuran-ukurannya itu bukan identitasnya ukuran-ukurannya adalah prestasi orang itu rekam jejaknya kemampuan memimpin ketika diturunkan hanya karena satu agama saya pilih dia itu menurunkan nilai demokrasi jadi gak berkualitas itu problemnya apalagi kalau kemudian orang yang berbeda pilihan distempel dengan kafir dengan orang apa namanya sesat dan lain-lain dan itu terjadi bahayanya Pilkada Jakarta misalnya yang memainkan politik itu secara tidak langsung itu rembesannya sampai ke bawah terus loh eksploitasi misalnya waktu itu Al Maida 51 itu rembesannya sampai ke pemilihan ketua OSIS anak-anak SMP gak mau milih temannya yang berbeda agama bayangkan ketika itu sudah terjadi sampai pemilihan OSIS anak-anak SMP itu terjadi ini yang harus dibatasi bangsa ganda jangan sampai ukuran-ukuran kita itu dan ini kan kampanye ini baik Pilkada maupun Pilpres itu kan diakses oleh semua orang ketika ini dijadikan ukuran lalu mereka menerapkan pada skup-skup terkecil kita sudah memecah belah bangsa ini kita sudah membuat bangsa ini mundur ke belakang itu yang terjadi di banyak sekolah bahkan gurunya juga kayak gitu ikut-ikutan ketika ada calon ketua OSIS yang agamanya Kristen kemudian dibatasi gak boleh karena alasan itu bahaya buat bangsa ini ke depan kalau selivel anak-anak saja sudah diajarkan memecah belah bukan mereka diajarkan bagaimana memilih ketua OSIS yang punya integritas yang mampu memimpin itu yang mestinya harus dikedepankan catatan misalnya saya ingat pada saat Pak Anies jadi terpilih dia pidato itu menggunakan kosa kata pribumi iya memang Pak Anies gak ngomong soal non-pri dan apa tetapi konteksnya pada saat itu baru saja pilkada yang luar biasa dan lawannya adalah Pak Ahok dalam kosa kata lama Pak Ahok itu diasumsikan karena dia keturunan Tionghoa sebagai non-pri walaupun misalnya undang-undang sudah membatasi tapi kosa kata pribumi yang digunakan pada saat dia sudah menang itu seperti meningkatkan kembali pikiran orang pada kasus apa namanya pemisahan pri dan non-pri ini yang mestinya menjadi catatan Pak Saganda saya melihat oke katakanlah pada saat itu menggunakan politik identitas tapi ketika sudah menang harusnya dirangkul karena sudah terjadi itu perpecahan di level bawah bukan malah dikuatkan dengan kosa kata pribumi gitu loh itu masa lalu Mas Eko tapi Gus Romi harusnya sekarang kita menggunakan kompetensi melihat visi misi dari calon itu sendiri jangan melihat dari asal sukunya dari mana agamanya apa itu yang harusnya publik pikirkan seperti apa Pak Pandangan Anda setuju karena saya selalu menyampaikan dalam banyak pemikiran saya di media di podcast dan dalam diskusi di WA Group bahwa ini tiga calon pasangan presiden atau tiga calon presiden maaf yang akan muncul berdasarkan survei hari ini kan Pak Ganjar Pak Prabowo dan Pak Anies tiga-tiganya sama-sama muslim dua kepala daerah satu menteri lebih dari cukup stok mereka untuk berbicara visi dan misi jangan kemudian kita mengangkat soal ini sholat yang lain gak sholat ini sholatnya bolong-bolong ini sholatnya rajin kemudian itu digunakan untuk ukuran kepemimpinan dia layak atau tidak kami partai Islam tetapi pada sisi yang lain kita ketika memilih pemimpin bahkan di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah di dalam kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun seorang pemimpin yang ahli maksiat itu masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama jadi ini persoalannya adalah kualitas dan kapasitas memimpin ketika kita berbicara kualitas siddiq amanah fatonah tablik sebagai ukuran seorang pemimpin bukan kesalahan yang diambil tetapi integritas dia dan ini yang harusnya menjadi penglihatan dan fokus kita bersama terhadap tiga calon presiden yang nanti akan muncul ini jadi jangan kemudian menyoal wah yang ini gak beres ini karena suka lihat film bokep misalnya begitu yang kemudian diedarkan di media sosial yang ini gak beres karena anaknya gak pakai jilbab jadi ini bukan ukuran karena gak pakai jilbab pun memimpin juga gak ada masalah di dalam Islam juga itu masih menjadi perdebatan meskipun saya tentu meyakini bahwa jilbab itu wajib tetapi ada juga yang menganggap jilbab itu tidak wajib jadi jangan hal-hal yang sifatnya primordial apalagi yang sifatnya furuiyah di dalam agama cabang-cabang bukan yang merupakan usul itu kemudian dipersoalkan hanya untuk memilih seorang pemimpin mari kita lebih dewasa mari kita lebih dewasa karena musuh kita ada di luar Indonesia sana bukan di antara sesama negara kita saya komen dikit aja yang pertama tadi terkait dengan OSIS yang Islam bukan Islam Mas Eko yang tidak bermasalah jauh lebih banyak yang tidak bermasalah tapi yang bermasalah ini perlu kita telusuri akarnya yang pertama yang kedua kalau buat Mas Romi nyunsew kalau saya alatiga tiga-tiga yang baik yang satu sholat terapi saya pilih jangan sholat terapi gak ada masalah tapi saya tidak menjelekkan yang dua ini gak ada masalah itu preferensi sehingga yang paling penting memang bagaimana ada kontestasi yang sehat dan segera Indonesia keluar dari kemiskinan keluar dari ketidakadilan keluar dari middle income trap dan karena itu kontestasi karya dan gagasan harus kita dorong jadi ini pertama kan kita lihat rekam jejak orang dimana orang itu disebut berpikirnya fakultatif atau general seorang ketua senat mahasiswa di kampus atau seperti saya di ITB saya adalah aktivis utama student center ITB itu sudah pasti itu berbeda dengan orang yang aktif di masjid dan Anies itu adalah ketua senat mahasiswa UGM ini anak ITB Romi tahu kalau dia di student center itu artinya dia orang general kalau dia di senat mahasiswa pasti orang general kalau dia di HMI atau dia di GMI dia dianggap fakultatif jadi kalau orang misalkan yang tidak pernah di senat mahasiswa dia harus lihat lagi apakah dia pernah aktif di KNPI misalkan untuk melihat dia memang diterima dalam kepemimpinan yang si panjang general itu dan Anies itu dibandingkan Jokowi dibandingkan Ganjar dibandingkan Prabowo sudah mencapai tingkatan pemimpin di tingkat yang umum di kampus yang plural di UGM itu itu sebenarnya gak usah dipertanyakan lagi jangan kemudian dia ini ikut terlibat dalam tim Jokowi sebagai juru bicara waktu pilpres pertama kemudian dia dicalonkan oleh Prabowo dan lain-lain itu dia itu sosoknya gak berubah bahwa tadi kita persoalkan adalah circumstance kita mempersoalkan lingkungan apa yang menyebabkan adanya yang disebut oleh ekot tadi politik identitas ekot kemudian memblame bahwa itu adalah kejahatan atau kerusakan dari kubus ini kita bagaimana membuktikannya saya kasih tau dua riset satu namanya Cambridge Analytica yang kedua yang kedua adalah majalah terbesar di Eropa namanya The Guardian itu meriset buzzer-buzzer itu adanya disitu bukan di kelompoknya kelompok saya bukan coba aja baca Guardian itu tim buzzer-buzer Ahok itu berapa banyak coba lihat baca googling Guardian jadi kita jangan asbun coba googling yang namanya Cambridge Analytica jangan ketawa saya ketawa dong mas karena kita bicara realita kalau anda punya medsos aktif di medsos anda akan tau betapa luar biasanya yang namanya muslim cyber army ya pasukan-pasukan buzzer yang menghajar Jokowi Ahok yang memuja-muja Anis jadi gak usah lah menyalakan dan anda juga tidak bisa pakai pengalaman dia waktu mahasiswa people change waktu mahasiswa it's okay waktu dia di para Madinah it's okay tapi begitu feel good he has nothing to say dia tidak pernah mempertanggungjawabkan tidak pernah mengklarifikasi tidak pernah minta maaf soal politik pada waktu itu kalau saya ini kan meminta yang netral itu adalah diteliti oleh Cambridge Analytica dan diteliti oleh Guardian bahwa itu buzzer-buzzer itu ada di sarangnya Jokowi jadi jangan dibalik-balik dulu jangan dibalik gak gitu beritanya gak gitu influencer-influencer itu ada di sana di band oleh negara bahkan untuk kasus anda harus bedakan influencer dengan buzzer-buzzer itu influencer yang dalam konteks Cambridge Analytica itu adalah pemerintah itu bukan pemerintah Indonesia saja yang menggunakan influencer-influencer untuk memperkenalkan program-program negaranya memang banyak gitu loh tetapi bukan dalam konteks itu itu berbeda ya anda baca dulu Guardian itu iya sudah itu kan perdebatan lama itu perdebatan lama yang sudah selesaikan itu fakta bahwa yang disebut permainan-permainan jahat di media sosial ini dimulai di regime Jokowi pada saat 2017 kalau tadi Dennis Sitorus jangan mengatakan itu fitnah bahwa buzzer-buzzer dan yang menyerang hanya kubu Jokowi berarti anda gak pernah punya medsos saya punya medsos melakukan kritik sosial ditangkap sama regime Jokowi ya tidak ini lah anda tahu gak kasusnya kita 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 sebagai tokoh harus pintar-pintar memilah-milah persoalan bukan mencampur aduk jadi biar jelas gitu loh dalam konteks 2017 keributan itu bukan cuma di medsos keributannya di lapangan bang ada jenajah yang gak disolatkan itu keributan di lapangan bang kita kita tutup sudah kenangan masalah kita tutup sudah kenangan masalah bukan di medsos kita kembali ke topik kita kamu jangan melihat itu ada satu pihak seolah-olah itu ruang kosong pihak lain siapa yang diuntungkan itu diuntungkan seperti ini digoreng lagi kita jadi selanjutnya catatan demokrasi masih akan kembali untuk anda dan kita kirimkan pesan kepada semua ini demokrasi modern ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern di dalam demokrasi modern saya ingatkan beberapa hari yang lalu bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah tidak ada kekuasaan yang hilang kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia kita akan bersaing dengan gagasan kita akan bersaing dengan ide kita akan bersaing dengan program perbedaan tidak ada masalah perbedaan tidak ada masalah mari kita menjadi bangsa yang dewasa ibu-ibu semuanya sudah senang ya bu ya selamat bapak semuanya sudah tumbuh sejak kemarin masih pemanasan pak masih pemanasan iya masih nunggu pak ganjak pemanasan biasa lagi bapak padahal kita muter luar biasa ya di diskusi kita semakin seru kalau gitu langsung saja kita libatkan juga anak-anak muda yang sudah hari ini para mahasiswa untuk bisa bertanya langsung kepada sejumlah narasumber kami silahkan baik nama saya Azizah Ratu Buwanahan saat ini sebagai koordinator pusat Dewan Eksekutif mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia izin bertanya kepada Gus Romi ataupun narasumber lainnya tadi kita membahas banyak sekali tentang masa lalu ya Gus dan juga narasumber yang lainnya tetapi kalau kita melihat realita ke depan 2024 ini 60 persen pemilih adalah generasi milenial dan juga gen Z yang sangat melek dengan media sosial otomatis yang harus digagaskan adalah visi misi pemimpin ke depannya dan juga netralitas yang saat ini harus difokuskan oleh Pilpres 2024 mendatang nah isu kemarin ini presiden yang telah menemui 6 ketua umum parpol nah tentu itu juga menimbulkan sedikit gejolak di masyarakat namun yang ini ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih sebenarnya netralitas pemimpin yang harus ada pada Pilpres 2024 nanti terima kasih silahkan Gus kalau kita berbicara soal netralitas pemimpin maka mari kita coba lihat latar di luar dan juga di dalam Indonesia 2016 Obama itu secara terbuka di panggung kepresidenan Amerika Serikat menyatakan dukungannya kepada Hillary dan beliau berkampanye untuk Hillary yang kedua kita tahu persis bahwa presiden ini pejabat politik bahkan pejabat super politik karena hanya satu-satunya pejabat di Indonesia yang dipilih, dicalonkan oleh partai politik rakyat yang nantinya akan menentukan siapa yang menemukan kemenangannya nah yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika presiden kemarin mengumpulkan 6 partai politik presiden memiliki preferensi politik loh gimana sih kalian ini uang 5 tahun yang lalu saja 2019 presiden mencalonkan diri kan presiden itu dicalonkan oleh semua partai politik artinya presiden betul-betul disitu meletakkan pilihlah saya kan begitu dan itu didorong oleh partai politik kenapa kemudian ketika sekarang presiden menentukan sikap untuk mengendor calon tertentu tidak boleh yang kedua ingin saya katakan juga misalnya ketika kita berbicara seorang presiden yang memiliki legasi yang begitu luar biasa mega-mega monumen yang sekarang masih berjalan jalan tol waduk bandara-bandara IKN dan lain sebagainya dan itu kemudian ya dan itu kemudian dibutuhkan kontinuitas dan kita tahu persis bahwa itu dibutuhkan pengejauhan tahan yang dari calon presiden yang akan menjadi presiden yang tahu persis apa persoalan yang melatari sehingga timbul mega monumen itu dan kemudian mengapa harus dilanjutkan dan risiko-risiko yang timbul apa wajar kalau kemudian seorang presiden Jokowi memilih keberpihakan malah menurut saya harus berpihak kalau kita berbicara Pak JK misalnya tahun 2019 Pak JK itu penasehat tim kampanye nasional dari Pak Jokowi jadi itu hal yang biasa luang presiden saja boleh nyalon lagi kok dan berpihak masa sekarang kemudian begitu berakhir tidak boleh berpihak Pak Marani saya izin Gus beda sekali antara Amerika sama Indonesia di kita ini feodalisme nyekuat ketika presiden menyatakan seperti itu saya malah melihat ini etikanya bermasalah sekali kenapa karena yang pertama di istana yang kedua presiden menyatakan Nasdem itu sudah punya koalisi yang lain berarti kalau Gus sangat paham mafumukholafahnya berarti makna sebaliknya berarti yang ini tidak saya dukung saya dukung yang ini Pak Jokowi itu harus paham beliau punya dua sisi personally secara personal boleh kok Pak Jokowi dukung Ganjar dukung Prabowo gak ada masalah tapi tidak sebagai Pak Jokowi sebagai institusi presiden acaranya di istana kalau gak salah itu kumpul para ketub lebih enak diundang saja Nasdemnya kemudian dijelaskan bahwa itu memang konsolidasi untuk mengokokkan target Pak Jokowi sampai 2024 bagaimana kalau mau kalau mau konsolidasi mau buat di tempat lain jangan di istana ini berbahaya sekali karena kita itu amat sangrat teodak berbahaya jadi gini demokrasi itu adalah bagian dari kita karena itu kemudian yang penting itu adalah etiknya kita mau bicara tentang demokrasi keberpihakan sah silahkan tapi ingat presiden ini adalah presidennya para calon presiden calon presiden kenapa kemudian ada yang diendorse ada yang tidak diendorse ada yang kemudian diberikan jalan mulus ada yang kemudian yang tidak diberikan jalan kepemihakan keberpihakan itu penting tapi ingat demokrasi itu adalah sirkulasi elit jangan dia berpikir berakhir kekosannya masih ingin berpikir bagaimana siapa pengganti saya tugas Anda seorang presiden akhir kekosan ini dengan memberikan kesempatan kepada lain-lain itu tugas presiden bagi seluruh calon presiden oh enggak dong pertama gini kita akan bicara itu harus ada rujukannya kita bicara misalnya rujukan best practices di negara-negara demokrasi dalam hal ini Amerika presiden Amerika yang sedang menjabat itu biasa mengendorse calon-calon dari partainya tadi seperti disebutkan ya apa namanya Obama mendukung Hillary waktu zaman Bill Clinton dia sempat dukung Al Gore tapi karena kemudian mereka berbeda pendapat dia enggak mau ikut kampanye itu kalau kita mau merujuk pada demokrasi jadi tidak ntar dulu dong bang ntar dulu dong gantian dong ya Allah nah ini Bung Deddy ini kan PDI bisa enggak bisa enggak saya ngomong dulu bisa enggak saya ngomong dulu tadi udah mengatakan bentar loh saya bisa ngomong dulu saya bisa ngomong dulu bukan urusan politik tapi urusan pembangunan bang bang merujuk aja pada sekjen PDI bergantian kita ini kan berdebat kita kan berdebat berdialog dengan agak intelektual dikit lah kalau saling main potong-potong boleh gak gantian nanti kata-kata Anda boleh disampaikan setelah saya ngomong setelah Anda ngomong iya boleh bang kita sama-sama dapet waktu nanti jadi kalau merujuk secara praktis demokrasi tidak salah Pak ya Presiden mendukung mari kita baca sejarah kita dalam sejarah kita sejarah kita Bung Karno dijatuhkan sidang umum MPR Soeharto dijatuhkan sidang umum MPR Habibi jatuh di MPR Ibu Mega selesai dia mencalon ya tidak ada Pak Jokowi menang Prode kedua dia tidak mengendos calon siapapun karena tidak punya calon oke apakah ada konstitusi yang dilanggar no apakah ada regulasi yang dilanggar tidak apakah ada etika etika yang mana etika itu belajar dari apa namanya proses kita berkebudaya berpraktek politik kan dari sana munculnya etika dan norma mana yang dilanggar tidak ada sebentar Bang belum ngomong Bang belum ngomong baru on mic Bang aman Bang aman Bang aman Bang Deddy awak lagi sur lanjut etika mana yang dilanggar ini kan problemnya kalau kita mau mengatakan itu salah alasannya adalah hukum regulasi dan konstitusi kalau kita mau bicara itu salah secara etika dan norma bicaranya adalah pengalaman kita berkebudayaan politik di luar itu saya mau nanya sama Deddy nanya Bang yang benar Anda atau Hasto ini saya mau tanya karena Hasto sekjen Anda mengklarifikasi bahwa pertemuan itu bukan pertemuan politik pertemuan itu pertemuan pembangunan tapi Anda di depan rakyat Indonesia ini mengatakan bahwa sah-sah saja pertemuan politik itu yang benar Anda atau Hasto saya mau tanya jadi itu pertemuan politik atau Tengkara itu dengar dulu dong yang pertama disitu memang tidak ada ngomong politik tadi Anda bilang omongan politik juga gak apa-apa tadi kan karena dituduh makanya saya bilang kalau pun itu ngomong politik gak ada salahnya jadi kalau pun kalau pun itu ngomong politik gak ada salahnya nah sekarang karena bayangkan dulu Pak SBY juga sering melakukan pertemuan set gap di istana Romy mengeluarkan berita pada hari H itu saya baca di detik ya sorry ini bukan tempat korannya Romy mengatakan pertemuan nanti disitu adalah untuk membicarakan cawapresnya Ganjar meskipun sudah dibanta Bang tunggu dulu ini ada orang ya tunggu dulu masuk saya yang benar yang benar itu ngomong politik atau tidak itu dulu versi Bang Deddy ngomong politik pada pertemuan itu yang dibicarakan adalah persoalan ke negaraan persoalan bonus demografi tidak ada soal politik oke jadi ini kita bantah urusan nanti kan urusan sama yang lain yang saya bantah adalah ketika kemudian itu dianggap tidak baik tidak etis tidak saya jawab itu tidak secara regulasi konstitusi peraturan KPU dan segala macam tidak ada yang dilanggar clear secara praktis demokrasi clear secara etika moral dan sebagainya clear kecuali kita lah iya dong moral itu kan berasal dari peradaban kita praktis peradaban catatan besarnya ketika Pak Jokowi mengatakan tidak mengundang Nasdem karena sudah ada koalisi yang lain nah yang benar kalau soal itu catatan itu menyatakan netralitas presiden sangat jelas padahal beliau bicara itu di istana mestinya beliau itu beyond politik di atas semuanya kalau buat saya paling baik kontestasi putra terbaik bangsa kalau kepada Gus Romi catatan tentang Pak JK Gus Nyungsewu kalau nanti sudah ditetapkan bahwa Ganjar Maju Prabowo Maju Anies Maju Pak Jokowi mau jadi pembina apa monggo asal ketika kampanye libur dan ambil cuti gak ada masalah jadi tegas mana persona Jokowi kalau Pak Jokowi ngomong bahwa Nasdem tidak lagi dalam koalisi itu urusan dia Pak hak dia ya gak salah tapi jadi pernyataan beliau buat saya pernyataan Jokowi ini etikanya bermasalah apakah dia harus netral netral dalam penggunaan kekuasaan negara yes pribadi beliau boleh tidak netral tapi institusi presidennya harus netral sekarang saya tanya institusi kepresiden apa yang digunakan presiden menggunakan istana boleh Pak istana itu boleh Pak itu rumah presiden melekat tidak salah bergantian satu-satu Bapak-Bapak bergantian Pak Marjani Pak Deni Pak Marjani Pak Marjani Gus Romy Gus Romy silahkan Gus zaman SBY jangan tahan jangan tahan kita berikan aku untuk SBY kita berikan SBY juga memberikan dukungan resmi kepada Pak Prabowo tahun 2014 loh gimana orang demokrat ngusung kok gak gimana bukan Pak Sudir dia itu membiarkan netral loh gak bisa netral tanda tangan demokrat itu mengantarkan Pak Prabowo netralitas itu diuji dalam pelaksanaan pemilu bukan dalam preferensi politik aturan aturan whatever aturan akan diuji netralitas akan diuji pada pelaksanaan pemilu pada preferensi politik dia berhak dan ingat penyelenggara pemilu bukan presiden kita memiliki institusi penyelenggara pemilu sendiri yang disitulah mereka harus terang saya ingin tegaskan sekali lagi Pak SBI itu 2014 itu mengusung Pak Prabowo besannya adalah calon wakil presiden jadi pastilah Pak SBI disitu berpihak orang memang mengusung kok demokrat disitu masih presiden kemudian mengatakan Pak SBI netral bagaimana sih Anda orang jelas tanda tangannya itu ada di dalam pengantaran pencalonan forum calon presiden kok 2019, Pak SBY mencalonkan Pak Prabowo lagi. Pak ini terang-terangan, Pak Romy. Tetapi begini, kalau... Tidak perlu dicek, kalau Pak SBY tidak mencalonkan Pak Prabowo 2019, hari ini tidak berhak mencalonkan. Itu netral, tapi monggo dicek. Tidak bisa. Tetapi yang terjadi, sesudah pendaftaran, monggo. Tapi sebelum pendaftaran, tidak ada penggiringan. Saya pastikan tidak netral. Penggiringan itu boleh, preferensi itu boleh. Kata siapa yang gak boleh? Mana bisa dilepaskan? Pribadi boleh, Presiden. Gimana melepaskan? Yang tidak boleh. Yang tidak boleh penggunaan kekuatan Presiden. Bang Deddy, pergantian. Penggiringan boleh. Tolong pisahkan. Kalau kita tidak paham tentang perspektif kelembagaan, jangan melihat Presiden itu adalah dimensi kelembagaan. Salah. Kita mengatakan, Presiden kalau Anda mau melakukan pertemuan dengan itu, ini kan, ini etik lokal. Jangan selalu ketika kemudian Anda mengambil alasan, Anda menggunakan etika internasional. Tapi ini dimensi lokal, kita harus butuhkan itu. Seorang Presiden, seorang Presiden yang baik itu, tidak memihak. Kalau Anda memihak, silakan. Tapi jangan tunjukkan. Sebelum ini, dari 2014, seringkali dilakukan makan malam ketua partai politik bersama Presiden di istana. Kenapa enggak ada yang ribut? Kenapa baru sekarang ribut? Ini ada berita di detik. Setiap setahun bisa dua kali loh. Oke, kita tahan dulu. Bang Hilmi. Aspek kelembagaan itu yang kita... Kita tahan dulu bang Hilmi. Tanggal 1 Juli 2014, Pak SBY masih menjabat sebagai Presiden. Oke, kita. Beritanya ada kok. Semua parpol itu berkewajiban mendukung. Kalau tidak, dia di tahun berikutnya, lima tahun berikutnya, dia kehilangan hak untuk mencalonkan. Itu kan aturan. Ya, jadi itu tidak. Ini soal ini, Presiden Republik Indonesia. Saya beritahu seluruh dunia, saya itu waktu itu adalah tangan kanan Hatta Rajasa. Walaupun Romy ada di situ, waktu itu juga. Saya kasih tahu, itu SBY netral. Karena SBY netral, itu Jokowi itu tidak ada yang ganggu untuk jadi Presiden. Sekarang juga enggak ada yang ganggu. Mau siapa yang ganggu, Pak? Sekarang itu... Pemilu masih jauh, Pak. Sekarang itu. Pemilu masih jauh. Belanda belum sampai Batavia. Gangan dulu. Masih di... Selatan Madara Sikar. Dengar dulu dong. Kita bergantian, Pak-papak. Kita yang di studio bingung, apalagi pemirsa kalau semuanya berbicara. Kita tahan dulu. Ya, silakan, Pak. Kau ini. Sudah gelisah dengan berbagai hal yang dilihat tidak netra. Satu, misalnya KPU. Yang ini terkesan untuk memenangkan kontestannya Ganjar Pranowo. Terkesan. Silakan, Pak. Yang kedua. Itu harus dijelaskan itu terkesan. Sudah? Iya, iya. Karena itu bisa jadi fitnah depan rakyat Indonesia loh. Jelaskan dulu itu. Fitnah fitnah itu yang kemudian... Yang terkesannya apa? Tapi kita fokus yang terbaru saja, Pak. Yang terbaru waktu dia... Dengan presiden saja, Pak. Iya, kan dia ada skandal hukuk. Skandal yang diadili oleh DKPP. Yang namanya ketua KPU sekarang. Hampir semua KPU-KPU dipecat oleh DKPP untuk kasus pelanggaran etik. Tapi ini diselamatkan. Gak dalam kasus apa yang terkesan ini? Pembicaraan antara ketua KPU dan anaknya si Muin PDI yang udah meninggal ini. Anaknya kan si Asnaini itu. Itu pembicaraannya bahwa KPU didesain untuk memenangkan Ganjar. Itu pembicaraan di publik. Silahkan bantah. Sudah menggarifikasi, gak ada pembicaraan. Gini deh, kita lebih. Kita fokus kembali ke topik. Kita fokus ke topik masa kini. Kita tidak bahas masalah. Pertemuan ketumpar po dengan presiden Joglu. Sesaat lagi Bang Syadar. Itu terlalu melembar teman kami kembali. Kita tahan dulu, Bang. Terima kasih. Baiklah Bapak-Bapak, tadi kita sempat memperbincangkan soal netralitas Pak SBI pada saat 2014. Daripada kemudian debat kusir, kita langsung klarifikasi bersama dengan Bang Herzaki selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis dari Demokat. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Herzaki. Ya, selamat malam. Jadi tadi kita sempat berbincang nama Pak SBI disebut-sebut karena kita sedang membicarakan mengenai uji netralitas seorang presiden saat menjawab. Betulkah pada saat 2014 Pak SBI juga sempat mendukung Pak Prabowo pada saat itu yang mencalonkan diri bersama Hatar Jasa? Inilah kalau ada yang berupaya memutar balikan sejarah gitu. Jelas-jelas dan tegas sekali kalau Pak SBI menunjukkan sikapnya sebagai seorang negarawan di tahun 2014 itu. Bagaimana kita bisa ambil contoh saat deklarasi Prabowo-Hatta misalnya. Pak SBI itu ketum Partai Demokrat ketika itu. Ya, tetapi beliau memilih untuk diwakilkan oleh petinggi Partai Demokrat lainnya. Ada Pak Sarif Hassan karena beliau tidak ingin posisi beliau saat itu yang juga seorang presiden ya dianggap mengendor salah satu catres. Karena bagi beliau pemilu lima tahunan itu bukan hanya kegiatan rutin belaka yang harus dilaksanakan. Melainkan kegiatan yang merupakan ajang perwujudan kedauatan rakyat yang benar-benar dijaga yang memiliki nilai-nilai, yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, kejujuran, dan keadilan gitu. Sehingga netralitas atau objektifitas seorang presiden itu harus di atas segalanya gitu. Nah ini yang kita bisa sama-sama cermati gitu. Ya, kalau misalnya dulu apakah ada misalnya presiden mengendor si A atau si B atau si C secara terbuka? Atau bahkan kemudian di depan publik mengaku bahwa tidak mengundang partai tertentu karena kalau misalnya mengundang nanti akan membahas mengenai ketahuan dong strategi koalisi yang lain di istana. Loh ini kan telanjang sekali menyampaikan kalau di istana itu dipakai buat membicarakan mengenai pilpres ke depan dan calon penerusnya gitu. Nah ini yang tidak kita temukan di figur Pak SBY dulu. Tapi ya, ini kan suatu pilihan. Ya, suatu pilihan. Kalau Pak SBY memilih untuk menjadi negara awan seperti halnya Ibu Megawati. Ya kan? Tetapi ya, kalau Pak Jokowi memilih jalan yang lain ya silahkan saja. Tapi harapan kita tentu Pak Jokowi bisa menjaga netralitasnya. Pak Jokowi itu kita apresiasi loh. Karena waktu itu ketika beliau menyampaikan beliau turut tunduk dan mengikuti ya kan keputusan ketum PDIP itu ketika momentum Bu Megawati memutuskan capres PDIP adalah Pak Ganjar. Nah itu momentumnya benar. Di situ Pak Jokowi Dodo hadir sebagai anggota PDIP di forum PDIP di tempatnya PDIP. Makanya silahkan deh berbicara mengenai aspirasi politik. Seinginan politiknya secara pribadi. Bukan katakanlah di istana negara atau katakanlah pada saat jalan-jalan kunjungan ke negaraan malah mengendorse menteri ini, menteri itu. Bang Erzaki, posisi SBE tadi langsung ditepis ya. Saya mau ngomong begini, setiap presiden melakukan aktivitasnya, istana itu kediamannya. Dia mau ngomong politik di situ, mau ngomong pembangunan di situ, mau silaturahmi di situ, itu boleh. Boleh, sebutkan saya larangan mana yang memperboleh, yang bikin tidak boleh. Selama zaman Pak SBE pertemuan set gap itu di istana, emang bicara apa? Harga cabai, kan enggak politik. Bentar dulu, jangan langsung lompat. Artinya, sah bagi presiden untuk menggunakan kediamannya, untuk bicara soal apapun Pak. Itu satu. Yang kedua soal netralitas. Tidak ada yang mengharuskan presiden netral. Kenapa? Karena yang menentukan siapa calon presiden adalah partai politik. Dan hingga hari ini, saya belum pernah ada dengar, satu partai politik pun yang menyerahkan kedaulatannya dalam memutus calon presiden. Oleh presiden. Coba, apakah presiden yang menunjuk Pak Prabowo jadi calon presiden? Tidak. Apakah Pak Jokowi yang menunjuk Ganjar jadi presiden? Enggak. Apakah Pak Jokowi yang menunjuk Anjar jadi presiden? Tidak. So what? Jadi, kita ini jangan aneh-aneh. Bikin aturan, ini tidak netral, ini tidak berpihak. Come on. Rujukannya apa? Mari kita bicara. Aturankah? Etikakah? Normakah? Jangan persoalkan yang enggak ada masalah. Hanya karena... Persoalannya adalah, ini periode kedua Pak Jokowi. Kenapa kemudian ikut cawe-cawe untuk periode ketiga? Siapapun jadi siapapun kemudian pelanjutnya. Mending lebih menyiapkan laporan pertanggung jawab yang baik, perencana yang baik, apakah terkoneksi antar ekonomi dengan perencana pembangunan yang ada? Saya mau nanya, cawe-cawenya di mana? Lah. Bahwa dia punya, eh mungkin lebih baik usung si A, si B. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Satu, itu dulu. Kita selesaikan dulu. Yang kedua. Lalu, siapa yang akan memutuskan? Dia itu presiden. Bentar dulu, siapa yang akan memutuskan? Anda juga enggak boleh mendidik saya. Loh bukan, saya kan minta pertanyaan jawaban. Bukan, begitu. Yang akan memutuskan, partai politik. Enggak, pertanyaannya salah. Lalu gini, lalu kita harus bedakan antara preferensi pribadi yang merupakan hak asasinya dia, dengan soal netralitas dalam penyelenggaran pemilihan. Namar Danyi, namar Danyi. Jangan, sebentar dulu Mbak, sebentar dulu Mbak. Saya tetap kembali kepada pernyataan Pak Jokowi bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah punya koalisi yang lain. Salahnya di mana? Salahnya adalah bahwa itu jelas menegaskan tidak netralnya Pak Jokowi untuk 2024. Itu kekhawatirannya apa? Ini antara apa namanya, pernyataan dengan kesimpulan enggak nyambung. Bukan. Karena apa? Pernyataan bahwa dia bukan satu koalisi lagi dengan netralitas dalam penyelenggaran pemilu. Itu dua hal yang berbeda, enggak nyambung. Gampang ambilnya, ketika Pak Jokowi lagi-lagi saya kutip. Mengatakan bahwa Nasdem sudah tidak dalam koalisi kita, berarti koalisi ini tidak akan melawan Anies. Nah, itu sesuatu yang sangat gampang, sangat gampang untuk siapapun yang menjadi koalisi dia, atau bukan? Gus Romy, kita tahu Gus Romy. Bahwa ketemuan Pak boleh, tapi pernyataan politik ini berbahaya. Bahwa dia yang tidak netral berbahaya sekali. Saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Presiden pada pertemuan kemarin dengan para ketua umum. Ini konsisten. Dua tahun yang leluput. Kalau dalamnya saya enggak ada masalah. Tapi pernyataan, kalau mau tambahin, bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah ada koalisi yang lain, ini kata kuncinya. Itu yang buat saya tidak etik. Sekarang pertanyaannya adalah, Presiden berpihak itu salah enggak? Sebagai pribadi tidak salah, tapi acara itu di istana dengan kabar bahwa seluruh koalisi Presiden. Arangkah baiknya kalau di tempat yang lain. Tidak di istana, ini Presiden sebagai... Saya tidak pernah protes Pak Jokowi menerima Bumeja. Sekarang ini hanya di nomoran, tapi di situnya bermasalah. Siap, Gus Romi waktu Anda, silakan. Saya ingin menyampaikan bahwa Presiden menegaskan, dari sejak dua tahun yang silam, beliau menegaskan saya berharap. Saat itu Nasdem belum menentukan sikap. Saya berharap, ini disampaikan kepada ketua umum kami, waktu masih Pak Soeharto, dan sekarang pun disampaikan kepada ketua umum kami Pak Mardiono. Saya berharap, Mas, seluruh koalisi pemerintahan hari ini juga menjadi pengusung Presiden berikutnya. Karena saya membutuhkan kesinambungan mega-mega monumen yang sudah saya lakukan dan belum selesai. Yang kedua, silakan siapa yang mau jadi Presiden, siapa mau jadi calon wakil Presiden, dan format koalisinya seperti apa. Itu Presiden membebaskan. Tetapi yang prinsip ada penerusan tanggung jawab atas 10 tahun pembangunan yang belum selesai ini. Apakah kemudian Anies Baswedan tidak akan melanjutkan itu yang akan diusung oleh PKS? Artinya, loh kok enggak ada urusan juga Jokowi? Urusannya Pak Jokowi adalah memastikan bahwa IKN yang sudah dirancang sedemikian rupa itu betul-betul berjalan dengan sempurna pada saatnya. Kemudian kita berbicara kereta cepat, kita berbicara mega-mega proyek yang lain yang belum selesai. Itu bukan urusan Pak Jokowi serakang kepada Presiden berikutnya. Loh iya, itulah kenapa kemudian Presiden akan menentukan Presiden berikutnya. Presiden itu 10 tahun bisa meneruskan ini. Masih mau cawe-cawe untuk 12 tahun, 13 tahun akan datang. Serahkan kepada Presiden. Tunggu dulu. Presiden itu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Di pilihan Presiden berikutnya itu rakyat Pak. Pak Jokowi itu. Sama, Pak Jokowi juga. Memiliki kekuasaan dari rakyat. Pak Jokowi, Pak Jokowi ngomong harapannya. Wajar, Tomas. Harapan antara harapan yang mencampuri beda, loh. Campurinnya yang mana? Sekarang ada nggak partai politik yang merasa dicampurin menentukan calonnya? Kalau dia nggak mencampuri, undang dong Anies masuk. Kenapa? Dia sebagai... Urusannya sama Anies, apa? Emang dia partai politik? Dia 10 tahun. Emangnya dia ketua umum partai politik? Makasihnya undang koalisi perubahan, Pak. Undang koalisi perubahan juga di... Jadi ketahuan nih. Ini kan soalnya jeles sih. Anies, jeles nggak diundang. Mas, ben jeles. Kan soalnya itu, Pak Jokowi. Yang saya lucu, Pak Bandhani ini mempersoalkan kenapa Presiden menyatakan Nasdem tidak lagi dalam koalisi. Ya haknya Presiden dong. Karena koalisi atau nggak kan prerogatifnya Presiden. Enggak, itu hak Presiden. Tapi itu dalam konteks 2024 nanti pilihan ini berbeda. Dan itu berbahaya, Presiden itu harus jadi kompas moral, etikanya harus kuat. Dan karena itu, pilihan lainnya sudah tidak di koalisi kita lagi. Itu yang dikatakan Presiden, ingat dulu. Benar, jadi itu bermakna bahwa... Soalnya 2024 itu urusannya kita partai-partai, bukan urusan Presiden. Itu tidak sesuai. Jadi gini, gini. Jadi persoalan aja ini, Kak. Kita ini percaya mana? Bahwa seorang Presiden di istana negara, memakai fasilitas negara, minum-minum kopi, kemudian HAC istana apa segala itu. Ini bukan rumahnya ya. Digunakan oleh seorang Presiden, karena Presiden itu kan kepala negara juga. Oke, jadi ini masalah lokasinya atau keberadaan? Lokasinya. Lokasi ya, oke. Dia pergi aja ke tempat PDI itu, markas PDI. Silahkan. Jangan tanya SBY atau apa. Enggak, jangan. Itu pokoknya tidak etis. Saya jawab. Seorang Presiden dan tidak bisa dibandingkan dengan Obama. Bang Syaganda, terima kasih. Tidak. Permasa lokasi, Bang. Kalau gak dibandingkan dengan Obama, kita ngerujuk kemana lagi? Masa ke negara komunis Cina? Yang kedua. Ya bener aja dong, satu. Yang kedua. Sekarang gini, Pak SBY berkali-kali diundang ke istana, ngopi-ngopi, ngeteh. Dulu Pak Prabowo setiap kali habis pilpres juga diundang. Enggak ada yang ribut. Sebelum ini rutin, Pak Presiden ketemu koalisinya, makan, minum, ngobrol politik disana. Lu kagak ribut. Kenapa baru sekarang? Kenapa sekarang lu pada nyinyir? Bingung gue. Beda, ini beda konteks. Beda, beda, beda. Apa bedanya Presiden kemarin minum-minum sama partai politik halal-bila halal dengan kemarin, kemarin-kemarin selama 8 tahun ini bertemu berdiskusi ngomong politik dengan ketua-ketua partai koalisinya? Hal yang sama dilakukan SBY dengan SEDGA. Ini satu lagi. Karena Presiden Jokowi ini adalah Presiden yang paling kacau dalam soal kekuasaan karena dia mulai dari awal. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Jangan gitu ngomong. Presiden paling kacau tarik dulu omonganmu dong. Tarik dulu omonganmu dong. Tarik dulu omonganmu. Gak ada. Tidak ngomong dia dulu dong. Sembarangan anak-anak ngomong Presiden paling kacau. Kita minta kladifikasinya, Pak. Kita minta kladifikasinya. Datangnya, Pak. Presiden paling kacau, Pak. Tarik dulu omonganmu. Pertama, memperpanjang jabatan. Masa jabatan. Kita tidak bahas Presiden. Yang kedua, tiga priode. Teru makin tua makin kacau. Tiga priode. Tiga priode, ketiga ini mau ikut cawe-cawe. Bang, realitanya. Gak, gak bisa. Bisa agaknya kita tahan ini sampai di sana. Terima kasih. Iya, oke. Realitanya. Mas Eko singkat. Mas Eko silahkan. Enggak. Ini realitanya itu perpanjangan. Kita tidak bahas itu, Bang Eko. Kita tidak bahas. Sekarang kita sudah proses. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Presiden punya preferensi politik itu gak masalah. Kita bermasalah kalau institusi kekuasaan, KPU digunakan untuk pemenangan calon tertentu. Itu baru masalah. Soal preferensi politik, itu biasa-biasa aja, Bang. Kecuali ada aturan yang melarang. Gak ada aturan yang dilarang. Bahkan Presiden dulu sebelumnya misalnya bikin, apa namanya, pesta pernikahan di istana juga biasa-biasa aja. Soal SBY disinggul lagi. Bang Erzaki, bang Erzaki, respon Anda. Bang Erzaki. Perkata apa? Perkata apa? Saya gak dengar tentang yang terakhir. Panggapan soal yang terakhir. Dulu waktu SBY, istana digunakan. Waktu untuk pernikahan anak-anaknya. Perlu kita persoalkan itu. Itu kediaman Presiden. He has the right to use it. Oke, Bang Erzaki. Silahkan. Ya, pertama. Pertama begini. Tadi ada sempat siapa yang bilang masalah set. Ya, Bang Deddy. Dulu bicara mengenai masalah set. Dulu adalah bagaimana mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah agar dikawal oleh partai-partai koalisinya. That's politics, right? Itu politik itu. Itu politik, kan? Tapi tidak bicara mengenai koalisi. Tidak bicara mengenai koalisi. Cawai-cawe mengenai filtrek ke depan. Nah, kemudian yang kedua. Bos, lu aja belum di-demokrat waktu itu. Lu tahu dari mana? Lu udah di-demokrat waktu itu. Tanya ke teman Bang Deddy. Anda sudah di-demokrat belum waktu itu? Bang Deddy, jangan dipotong, Pak. Kita simak dulu. Pak, Anda sudah di-demokrat belum waktu itu? Lu pernah berkata, Pak Inde, jangan di-demokrat belum? Bang Deddy, Bang Deddy. Kalau di sana, Pak Momono Anung, teman Bang Deddy. Bukan lagi, kamu sudah di-demokrat apa belum? Ngomong dong ke Pak Jokowi. Pak Jokowi dan Anung. Aku sudah di-demokrat apa belum? Bang Deddy, tolong jangan dipotong, Bang Deddy. Biar kita tahu, ada nggak ngomongin koalisi. Dia sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Pak Bapak. Kita saling menghormati. Saya meragukan Anda, saya meragukan Anda, karena Anda belum masuk demokrasi. Bang Deddy, kita tahan dulu. Anda juga tidak suka kalau dipotong. Ini kalau bicara satu sama lain tidak membergantian, sepertinya ke saat demokrasi harus segera closing dulu. Kita kembali saat-saat lagi, Pak Bapak. Mohon maaf, kita potong dulu. Ya, pemirsa, di studio catatan demokrasi sudah hadir, Kia Haji Sumarno Caffei. Assalamualaikum, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Catatan demokrasi di mana Anda berada, para narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, kita sudah mengikuti perdebatan tentang pilpres yang akan datang. Padahal ini baru dicalonkan, belum mencalonkan. Baru dicalonkan saja jagad dunia maya, ramainya bagaikan Rusia dan Ukraina. Yang satu memfitnah, yang satu menggunjing, yang satu buat pencitraan. Inilah demokrasi Indonesia. Tapi yang lebih penting adalah kita ambil hikmah. Yang utama dan pertama adalah Allah nyatakan dalam Al-Quran, Ketika kita ingin memberikan amanah kepada orang yang nanti mengemban amanah kita, pilihlah pemimpin yang memegang amanah, yang betul-betul mereka adalah orang ahlinya. Sebagaimana kita memimpin imam dalam sholat, bukan yang tua, tapi adalah a'lam wa'absah. Orang yang lebih mengerti dan lebih faseh. Yang mengerti wawasan dan memiliki gagasan. Karena itu pilpres ke depan yang baru dicalonkan, semestinya lebih banyak menunjukkan gagasan, bukan pencitraan. Dan memiliki track record. Bukan sekedar odong-odong. Jalan sono, jalan sini. Lari sono, lari sini. Barat orang main poli yang kagak jelas kemana bola, dia tuju. Saya kadang maaf, tertawa dan mimpi. Ini kalau kita punya pemimpin yang semacam ini, negeri kita bukan semenanjung, Pak. Ini adik-adik mahasiswa kita sudah mengerti. Sekarang kita 38 provinsi. Lihat angka pengangguran kita, bagaimana ekonomi ke depan bangsa kita. Bagaimana budaya kehidupan kita. Bagaimana kesenambungan pembangunan yang harus ditopang ke depan. Haruskah nanti calon-calon serjana juga mereka calon pengangguran. Dan ini yang kita harus pikirkan ke depan. Pemimpin yang baik, pemimpin yang pakai otak, bukan pakai otot. Maaf. Pemimpin yang baik, pemimpin yang punya otak, bukan pakai otot. Walaupun sekarang dikerahkan ototnya, tapi otak tidak ada. Apakah yang namanya anti pemimpin kita, bendera merah putih, dengan Garuda, tapi otaknya adalah bukan lagi Garuda. Ini yang kita khawatir. Biarkan Pak Jokowi duduk dengan tenang. Biarkan dia selesaikan pembangunannya. Jangan ganggu dulu Pak Jokowi dengan pemilu. Jangan ganggu dulu Pak Jokowi dengan pilpres. Banyak tugas yang tidak harus selesaikan. Supaya diokus nul khotimah. Mudah-mudahan semuanya tadi kita lihat pertikaian bukan merupakan pertengkaran. Ini adalah cuma sekedar saling mereka berpelukan dalam kemesraan karena cinta bangsa dan negara. Pilpres bukan anjang untuk pertengkaran. Pilpres bukan anjang untuk perpisahan. Dan pilpres bukan pula anjang untuk mereka saling menunjukkan kekuatan. Tapi siapapun besok ke depan yang jadi presidennya, itulah yang wajib kita dukung sama-sama. Tidak ada lagi Anis, tidak ada lagi Ganjar, enggak ada lagi Prabowo. Siapapun besok presiden yang terpilih, itulah presiden Republik Indonesia. Bukan mereka jadi presiden salah satu partai dan bukan jadi presiden salah satu golongan. Tapi presiden kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan topik dan hidayah. Rito dan inayah. Apa yang kita harapkan ke depan, Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang soleh, yang amanah, yang bertanggung jawab, dan bisa mengemban Undang-Undang Dasar 45 yang kita harapkan untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia. Wa bila itutik wal hidayah, sumaridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tuhan Sumarno, Bang Saifakun tadi, Bang Dedisi Torus, Bang Romah Urmusi, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Hilmi, Bang Mardani, Bang Syagadan, dan juga tadi sudah bergabung sama kami ada Bang Herzaki, selaku ketua bidang komstrademokrat pemirsa. Kita akhir catatan demokrasi kita malam hari. Saya Marias Gak. Dan saya Andromeda Merkuri. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dari Uin Syarif Hiddi, Ujaitu Mojagarta sudah hadir. Kesehatan demokrasi sudah meramaikan, kita mendengarkan suara anak muda generasi milenial Gen Zed yang hadir malam hari ini, Maria. Kami berdua pamit pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.